Intro Pemirsa satu keluarga ditemukan tewas tadi pagi sekitar pukul setengah enam di sebuah rumah di desa Bondalem, kecamatan TJ Kule Buleleng. Keluarga tersebut diduga tewas minum racun jenis diazonin yang dicampur minuman soda. Berdasarkan laporan kepolisian, keluarga yang tewas di desa Bondalem, kecamatan TJ Kule ini terdiri dari Kadek Artaya, usia 32 tahun, Kadek Suciani, usia 27 tahun, Putuhwayu Adi Semputura, usia 7 tahun, dan Kadek Dwi Cahaya Putri, usia 7 tahun. Laporan itu berasal dari Made Swardana yang berprofesi sebagai petani dan tinggal di rumah tersebut. Informasinya, di TKP ada 3 kamar tidur, di sebelah barat ada 2 kamar tidur, dan di sebelah timur ada 1 kamar tidur. Sebagaimana diungkapkan saksi Made Swardana dan Ketut Swartiga. Mereka berangkat ke pasar sekitar pukul 3 pagi. Saksi melihat semua korban tidur di kamar sebelah timur dengan lampu menyala. Swardana sempat melihat semua masih tertidur. Namun sekitar pukul 5.30 Wita, ketika kembali dari pasar untuk sembahyang, ia melihat lampu rumah menyala semua. Ketika ditengok semua korban tidak ada, dan saksi mencumbu obat yang sangat menyengat. Kemudian saksi mengecek pintu kamar sebelah barat paling utara dalam keadaan terkunci dari dalam. Melihat pintu dalam keadaan terkunci, saksi Made Swardana kemudian mendobrak kamar tersebut, dan dilihat semua korban dalam posisi tertidur. Setelah diceng, semua korban keluar busa dari mulutnya. Kemudian saksi mencari kelapa muda di depan rumahnya untuk diminumkan ke korban. Namun korban tidak bereaksi. Selanjutnya ia memanggil tetangganya Nyoman Nyempen dan Kadek Joni. Biro Balipos Bulelek melaporkan.